Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh LNG White, 18 September 2021, mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur oleh bangunan perbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firmanmu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehandakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa, hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara H. Sudungan Sida Putar. Silahkan Saudara Sudung. Selamat pagi, judul Renungan Pagi kita pada hari ini, tanggal 18 September tahun 2021 adalah, Kita harus bekerja dengan kasih. Ayat inti terdapat di dalam Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kiranya Allah menolong kita untuk memahami bahwa kita harus menjadi pekerja bersama dengan dia. Mari kita mulai dari sini, untuk menjadi rekan kerja dengan surga. Tidakkah engkau mau bersatu dalam pekerjaan untuk keluargamu dan sahabat-sahabat serta kenalan-kenalanmu? Biarlah setiap orang muda kita sebagai murid Kristus memiliki kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Untuk semua murid Kristus yang lain, coba lihat anak miskin yang bukan favorit itu. Yang kepadanya, tidak ada kebaikan khusus diperlihatkan. Dan jadikanlah ini sebagai satu objek perhatianmu yang tidak mementingkan diri. Mereka yang sangat menarik tidak akan kehilangan teman. Sementara mereka yang kurang dalam penampilan, yang pemalu dan sulit untuk berkenalan, mungkin memiliki sifat-sifat pilihan. Dan mereka pun adalah tebusan darah Kristus. Kita perlu menyadari setiap hari betapa hebatnya penolong yang kita miliki di dalam Yesus. Biarlah kita semua mengerti bahwa mereka dapat menjadi rekan kerja dengan Yesus Kristus. Adalah hak istimewamu untuk menerima kasih karunia dari Kristus yang akan memungkinkan engkau menghibur orang lain dengan penghiburan yang engkau sendiri telah dihiburkan oleh Allah. Biarlah setiap orang berusaha melakukan pekerjaannya sebagaimana dia berharap dia telah melakukannya ketika akhir semua hal akan tiba. Biarlah masing-masing mencoba membantu yang lain. Dengan demikian, engkau boleh memiliki surga kecil di dunia ini. Dan para malaikat Allah akan bekerja melalui engkau untuk membuat kesan yang benar. Kristus ingin menggunakanmu sebagai hambanya. Berusahalah untuk membantu dimanapun engkau bisa. Tumbuhkanlah kecenderungan terbaik sehingga anugerah Tuhan boleh tercurah padamu dengan limpah. Muda dan tua dapat belajar memandang Allah sebagai oknum yang akan menyembuhkan. Sebagai oknum yang bersimpati yang memahami kebutuhan mereka dan yang tidak akan pernah melakukan kesalahan. Kemanusiaanmu dapat memegang erat keilahian Kristus dengan iman yang hidup. Dan engkau dapat belajar untuk melaksanakan prinsip-prinsip surga. Ini akan membuat engkau menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan memberkati kita pada hari sahabat yang indah ini. Terima kasih atas penata layanan Sudara Sudung Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Sudaraku Dalam Tuhan. Selamat sahabat. Renungan hari ini berjudul Kita Harus Bekerja Dengan Kasih. Nah, apa atau siapakah kasih itu? Roh Nubut menyatakan yang berikut ini dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 193, paragraf 4 yang berbunyi Karena Allah adalah kasih dan kasih adalah hidup. Hal ini Nyahwaid kutip dari 1 Yohanes 4, 8. Nah, jika disebut Allah adalah kasih maka Allah itu alamiahnya kasih dan kasih Allah itu adalah hidup. Roh Nubut berkata dalam From Eternity Past halaman 9, paragraf 1 yang berbunyi Allah adalah kasih Alamiahnya, hukumnya adalah kasih Jelas, Allah itu sama dengan kasih karena alamiahnya Allah adalah kasih Sekarang pertanyaannya bagaimana Allah menyatakan kasihnya kepada kita Membina Kehidupan Abadi halaman 244, paragraf 4 berkata Allah kasih adanya Ia telah menunjukkan kasih itu dalam penganugerahan Kristus Allah mewujudkan kasihnya kepada kita dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus Artinya, kasih Allah itu sama dengan Yesus anaknya Maka dengan sendirinya kasih itu juga sama dengan Yesus Karnanya, Roh Nubut juga berkata dalam Bible Training School Februari 1 tahun 1908, paragraf pertama Yang berbunyi Ukuran kasih Allah adalah Kristus Jelas, bahwa Allah sama dengan kasih dan kasih Allah itu Bapak wujudkan dengan mengaruniakan anaknya Karenanya, Yesus lah ukuran kasih Allah Bapak kepada kita Maka, Yesus sama dengan kasih Oleh sebab itu, saat renungan hari ini berkata kita harus bekerja dengan kasih maka itu sama dengan kita bekerja dengan Yesus Itu sebabnya Roh Nubut berkata dalam My Life Today, halaman 122, paragraf 2 yang menyatakan Meskipun Anda boleh saja masih muda Anda harus bekerja dengan Kristus Dengan rohnya, di dalam hati Anda Anda dapat melakukan lebih dari yang sekarang tampaknya mungkin Anda lakukan Renungan hari ini memang memberikan nasihat kepada orang muda dan kutipan ini juga menyatakan tentang orang muda Tetapi ini juga untuk kita semua Sebab Allah mengaruniakan kasihnya bagi kita semua Dan Roh Nubut berkata dengan jelas bahwa kita harus bekerja dengan Kristus Sebab memang kita harus bekerja dengan kasih Karena Yesus sama dengan kasih dan kasih sama dengan Yesus Bagaimana caranya bekerja dengan Yesus? Kutipan ini dengan jelas menyatakan dengan menerima kehadiran Rohnya Yesus di dalam hati kita Dan mereka yang di dalam hatinya Yesus hadir yaitu mereka yang bekerja dengan Yesus Maka hatinya bersatu dengan hati Yesus Roh Nubut menjelaskan dalam The Science of the Times April 1 tahun 1897 paragraf 14 yang berkata Hati mereka yang bekerja dengan Yesus Mereka yang memiliki Roh Kristus dalam hatinya pasti bekerja bersama Yesus Hatinya seirama denyutannya dengan hati Yesus yaitu denyutan kasih Kita sudah lihat dengan jelas bahwa bekerja bersama kasih itu sama dengan bekerja bersama Yesus yaitu dengan menerima Roh Kristus dalam hati kita Dan memang dengan menerima Roh Kristus dalam hati kita maka kita memiliki kasih Perhatikan kesaksian Roh Nubut tentang Paulus dan Silas dalam kisah para rasul halaman 183 paragraf pertama yang berkata Paulus dan Silas mempunyai Roh Kristus dan bukanlah Roh pembalasan dendam Hati mereka yang diisi dengan kasih juru selamat tidak mempunyai tempat untuk kebencian terhadap penganyaya-penganyaya mereka Paulus dan Silas memiliki Roh Kristus dan oleh karenanya hati mereka diisi dengan kasih Yesus sebab memang Yesus tinggal di dalam hati mereka melalui kehadiran Rohnya Yesus Karenanya dengan menerima Roh Kristus di dalam hati kita bukan hanya bekerja bersama kasih sebab Yesus adalah kasih tetapi kita juga bekerja di dalam kasih karena oleh kehadiran Roh Kristus Yesus tinggal di dalam hati kita dan kita di dalam Yesus itu sebabnya Roh Nubwa juga menjelaskan dalam The Review and Herald Januari 28 tahun 1902 artikel A paragraf 10 yang menyatakan dia menginginkan agar mereka bekerja dalam kasih satu sama lain agar mereka berdoa dengan sungguh-sungguh bagi diri mereka sendiri agar mereka dapat menjadi ranting-ranting dalam pokok anggur yang hidup setiap hari mengambil makanan darinya dan menghasilkan tandan-tandan buah yang berharga dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan dia berkata yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku inilah makna perumpamaan pokok anggur yang benar bahwa sebagai ranting-ranting pokok anggur kita menerima makanan dari pokok anggur yang adalah Yesus Kristus dan makanan dari Yesus itu adalah rohnya dengan menerima roh Kristus kita tidak hanya bekerja dengan kasih tetapi juga kita bekerja di dalam kasih teristimewa kasih kepada satu sama lain sebab itulah bukti bahwa kita adalah murid-murid Yesus itu sebabnya ayat inti renungan hari ini berkata dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku yaitu jikalau kamu saling mengasihi jadi, saudaraku dalam Tuhan saat kita bekerja dengan kasih yaitu bekerja dengan Yesus dan saat kita bekerja di dalam kasih yaitu bekerja di dalam Yesus maka dijamin kita berbuah dan salah satu buahnya adalah saling mengasihi satu sama lain dan itulah wujud nyata dari murid-murid Yesus inilah makna menjadi pekerja bersama Allah yaitu bekerja dengan Yesus dan bekerja di dalam Yesus maka hasilnya adalah kasih sebab Allah adalah kasih sebelum kita tutup ada satu lagi yang perlu kita lihat renungan hari ini berkata menjadi putra dan putri Allah halaman 277 paragraf 3 yang berbunyi adalah hak istimewamu untuk menerima kasih karunia Kristus yang akan memungkinkan engkau menghibur orang lain dengan penghiburan yang engkau sendiri telah dihiburkan oleh Allah dikatakan bahwa jika kita menerima kasih karunia Kristus maka kita dapat menjadi penghibur bagi orang lain jangan lupa kasih karunia Kristus itu adalah rohnya Yesus Kristus karena jika kita menerima roh Kristus dalam hati kita maka kita dapat menghibur orang lain kenapa? karena Yesus sang penghibur tinggal dalam hati kita perhatikan rangkaian penjelasan roh nubuat berikut ini sebab roh nubuat menerangkan dirinya sendiri kerinduan segala saman buku kedua halaman 313 paragraf pertama yang berkata penolong atau penghibur itu disebut roh kebenaran pekerjaannya ialah menerangkan dan mempertahankan kebenaran ia mula-mula tinggal di dalam hati sebagai roh kebenaran dan dengan demikian ia menjadi penghibur penghibur itu disebut juga dengan roh kebenaran artinya roh kebenaran dan penghibur adalah sama nah siapakah roh kebenaran itu? roh nubuat menjawab dalam manuskrip releases volume 2 halaman 337 paragraf pertama yang berbunyi Yesus datang kepada Anda sebagai roh kebenaran pelajari pikiran roh konsultasikan dengan Tuhanmu ikuti jalannya dikatakan Yesus yang datang kepada kita sebagai roh kebenaran maka roh kebenaran itu adalah Yesus Kristus itu sendiri dan oleh karena roh kebenaran itu sama dengan penghibur maka Yesus itulah sang penghibur tidak heran roh nubuat menegukannya dalam manuskrip 1 tahun 1903 paragraf 13 yang menyatakan biarlah mereka mempelajari Yohanes pasal 17 dan belajar bagaimana berdoa dan bagaimana menghidupkan doa Kristus dia adalah sang penghibur dia akan tinggal di hati mereka membuat sukacita mereka penuh sang penghibur itu adalah Yesus Kristus itu sendiri dan bukan Allah roh karenanya jelas untuk dapat menghibur sesama kita perlu Yesus sang penghibur tinggal dalam hati kita oleh kehadiran rohnya karenanya bekerja dengan Yesus kita bekerja dengan kasih bekerja dalam Yesus kita bekerja dalam kasih itu semua boleh menjadi bagian kita hanya dengan menerima roh Kristus dalam hati kita dan dengan menerima roh Kristus dalam hati kita maka kita memiliki sang penghibur dalam hati kita maka kita pun tidak hanya bekerja dengan kasih dan di dalam kasih tetapi kita juga menjadi penghiburan bagi sesama kita menjadi saluran kasih dan saluran penghiburan bagi orang lain kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita masing-masing Tuhan memberkati saya bawa dalam nama Yesus Amen mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga ala pencipta langit dan bumi laut dan segala isinya ala yang maha besar maha kuasa sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal Yesus Kristus terima kasih atas nasihat yang indah bagi kami pada pagi hari ini bahwa kami harus bekerja dengan kasih dan bekerja di dalam kasih dan itu semua hanya dengan menerima roh Kristus dalam hati ini dan bila mana kami menerima Kristus dalam hati ini kami tidak hanya bekerja dengan kasih dan juga tidak hanya bekerja dalam kasih tetapi kami juga menjadi penghiburan bagi sesama kami karena tolong kami ya Bapak curahkan roh anakmu dalam hati ini kehendakmu yang jadi ampun kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya dalam nama anak ala yang tunggal Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami Amen Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe